Hai tepuk tangan sekali lagi untuk wali bersama kei virus on it in ini ada penampilan spesial dari asatis latanza boleh istirahat dulu teman-teman wali ini luar biasa kalau tadi versi akustiknya sudah full band nya sudah dan malam hari ini luar biasa ada penampilan spesial dari asatis asatis pada pesantren latanza betul akan membawakan meng-cover lagu-lagunya wali ya iya mereka akan meng-cover lagu pertama kali dinyanyikan oleh wali ada yang tahu kan ini deh apa ya judulnya kira-kira ini sebenarnya lagu jawa tapi dinyanyikan oleh wali lagu jawa lagu siapa yang di kapan kowe balik itu seri itu seri deh beda ini lagunya di oke ini malam hari luar biasa teman-teman dari asatis latanza akan meng-cover lagu dik dan nanti apa temen-temen wali juga menilai oh kira-kira akankah lebih bagus dari wali atau bagaimana kita nggak tahu itu dia atau pokoknya atau lah mereka ini akan menampilkan versi akustik atau full band kita nggak tahu ya yang paling penting mereka berjuang bersama-sama Mondok di latanza iya betul sekali ini mereka acapella sepertinya apa-apa kan gigi saya mengkilatkan terang banget ini mantel sudah siap gimana sudah siap Hai sudah predi nunggu redi ya udah langsung saja ini dia belum 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 oh oke oh lagi siap-siap nih deh ini mereka berjumlah 16 16 iya yang 12 lagi istirahat jadi yang 4 main aja istirahat ya udah langsung saja kita panggilin ya grup vokal dari asatis meng-cover Nomor lagu big silahkan ya Hai 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 lu-ru' Di aku pintar Kau akan selalu setia Di aku mohon Kau selalu menemani Saatku tidak terluka Kau akan menjagamu Di bangunan hidup Di semua mimpi dan nyatamu Kau akan menjagamu Untuk hidup dan matiku Tak ingin, tak ingin kau lapu Di janggan engkau Mending tinggalkan aku Hodi ingin aku Cinta dan cinta selalu Kau akan menjagamu Di bangunan hidupmu Di semua mimpi dan nyatamu Kau akan menjagamu Ku hidup dan matiku Tak ingin, tak ingin kau lapu Kau akan menjagamu Kau akan menjagamu Ya, tak ingin kau berikan Saatku Saatku Tengah Terluka Kau akan menjagamu Dibangun dan tidurmu Di semua mimpi dan nyatamu Ku akan menjagamu Tuk hidup dan matiku Tak ingin, tak ingin karamu Ku akan menjagamu Dibangun dan tidurmu Di semua mimpi dan nyatamu Ku akan menjagamu Tuk hidup dan matiku Tak ingin, tak ingin karamu Ku akan menjagamu Tak ingin kau rapuh Tak ingin kau rapuh Boleh minta tepuk tangan dulu dong untuk Asatis Empat orang ini Luar biasa ini deh Mereka ini benar-benar mewakili teman-teman wali pada saat mondok Benar sekali deh, ini kalau kita kilas balik ini teman-teman wali Waktu mungkin waktu muda Yang paling ujung Dari pojoknya Ini mewakili K.I.H.A. Ankhurnia Oh, K.I.H.A. Ankhurnia Dulu mudanya beliau seperti ini Menggambarkan deh deh Yang berikutnya Yang kedua ini Haji Tomi Yang ketiga deh Yang ketiga ini Haji Ovi Oh, Pak Haji Ovi Burus tinggi Yang terakhir Nah, berhubung orang yang gak ada ini mewakili Jami Jami Lebih mirip Jami dibanding Pak Ang Oke, tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman Asatis Terima kasih Terima kasih Boleh silahkan kembali Ini langsung saja Mungkin belum benar-benar kenal Bang Jami ya Bang Jami, pondok pesantren belum ada Bang Jami udah ada Dia yang meletakkan batu pertama Bukan, itu bukan batu deh Itu justru Jami yang diletakkan Astagfirullahaladzim Maaf, maaf, maaf Yang punya wilayah loh Maaf, maaf Lu belum pernah ditenteng sih Tenteng sama Jami ya Oke, malam hari ini kita boleh gabung lagi Kita talk show lagi Ini ada sedikit beberapa pertanyaan Yang mungkin akan menjadi inspirasi Buat teman-teman Asatis dan Triwati Yang malam hari ini hadir Iya, betul Di sini banyak Cara orang menyampaikan dakwah Betul sekali deh Namun kenapa wali memilih dakwah Lewat sair Lewat sair Oh, itu dia Itu, kenapa coba Alhamdulillah jawabannya Lo kayak mau potong ramp Maaf, maaf Lu salah Aduh Iya, kenal Cara dakwah itu banyak Tapi kenapa wali memilih berdakwah melalui sair Sair Mohon izin langsung dijawab Kira-kira siapa yang akan menjawab Yang menciptakan lagu aja Kenapa Atau saya yang menjawab gak apa-apa Jangan 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 Bukan wali deh Silahkan Haji Opie udah megang mic Kenapa Memilih jalur dakwah lewat sair Eh jangan ah, gak lulus 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 deh Gak lulus Tapi lulus dalam segalanya Kalau pertanyaannya soal lagu Dan kenapa wali milih musik sebagai media untuk dakwah Kalau saya yang menjelaskan belum lulus tadi bilang Kang Apoi Dengan Sangat Mohon sate Kalau ini belum lulus juga sama Ini udah lulus Yang mencoba Lulus Jadi biar adil ngomong satu-satu sebenarnya Tapi jujur Mengapa musik menjadi salah satu media yang Yang wali pilih untuk berdawah Itu mungkin karena syair-syairnya diciptakan oleh Kiai Apoi Monggo Gimana bang? Kenapa gak langsung aja sih bang? Iya kenapa? Ares ada mukodimah dulu Muter-muter aja kayak tukang tahu bulet Dadakan dong Silahkan Silahkan Haji Apoi Haji Bangga mau komen Bisa dia termasuk biangker Nanti pertanyaan kedua Pertanyaan kedua beli Pokoknya ada ketahuan Kalau disona yang ditanya jawab Ya jawab Cuma ujung-ujungnya kesini Wali yang begini Ya maklumlah Yang awalin yang gak lulus Makanya jangan sampai gak lulus Yang lulus ya Kalau dia awalin orang yang lulus Ya tapi Haji Apoi lulus kan ya? Lulus SD Ya kalau dibilang da'wah Udah gak usah ditanya Memang kita itu sudah punya amanat Pokoknya ketika ditanya Wali Dengan segala produknya Ya sesuai dengan apa yang Ustadz MZ ajarkan Ustadz Roshidi ajarkan Ustadz Makmun ajarkan Ustadz Haji Tambrin ajarkan Apa yang Pak Kiai Adrian ajarkan Santri mau jadi dokter ya berda'wah Mau jadi musisi ya berda'wah Mau jadi pengusaha ya ber Berda'wah Mau jadi petani ya ber Berda'wah Mau jadi copet ya ber Eh salah Emang ada? Ya itulah pokoknya kalau ada santri Kita akan terus Dan terus mau jadi apapun Untuk tetap berda'wah Bahkan sampai ke lagu Kita pun tetap berda'wah Luar biasa Ini luar biasa ya Jadi melalui lagu pun bisa berda'wah Yang penting lirik-liriknya itu Mengandung makna ilmu yang bermanfaat Betul Iya Dan sebenarnya itu memang Berbagai media pun bisa kita manfaatkan Untuk berda'wah deh Seperti kita Dalam melawak pun kita menghibur juga berda'wah Betul Namun caranya berbeda Contohnya Contohnya gimana? Eh tadi Jadi kita nyanyi ada istighfarnya Ini kan segmennya Walid Bukan segmennya Jigo Iya jadi setiap tagut Tadi kayak lagu galau Kita harus mengucap Astagfirullahaladzim Nah itu salah satu Pokoknya kalau galau Jangan pernah bersandar sama pasangan Tapi Bersandar Allah sama Allah Insya Allah bahagia dunia dan akhirat Itu dia Lulus Oke Sebelum pertanyaan kedua Kita akan melihat Viti Video berikut ini Seperti apa? Ini dia videonya Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wasyukru ala ni'amillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wassalamu ala wala Kami Atas nama keluarga Daripada Pak Ang Zainal Muttakin Yang terkenal dengan Nama Pak Angnya Wali Ben Mengucapkan selamat Kepada Wali Ben Sampai pada hari ini Atau sampai pada saat ini masih terus mensyarkan agama Islam ke seluruh prosok Indonesia Mudah-mudahan menjadi amal soleh dan dicatat oleh Allah SWT Doakan semoga keluarga besar wali selalu bisa menjadi ben yang diberkahi Allah Selalu bermanfaat untuk semuanya Semoga selalu dikuatkan keimanan, keislaman, dan ketakwaannya Keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawad dan warah Anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehat Amin Amin Semoga selalu diberkahi dan diriduai Allah SWT Amin Amin Assalamualaikum Wr. Wb Umi mengucapkan selamat ulang tahun untuk wali yang ke-20 Semoga sukses selalu Dan diberikan keberkahan dan kompak dan soleh Semoga bisa menciptakan karya-karyanya yang hebat Dan bisa menebarkan siar-siar islam melalui karya-karyanya Amin 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga sukses Dunia maupun akhirat dan berkah Mama doain untuk Benwali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya dibalik kesuksesan anak-anaknya tidak lepas dari doa orang tua yang selalu memanjatkan doa untuk anak-anaknya semoga selalu istiqomah di jalan Allah Kalau tadi kita melihat video orang tua mereka yang mengucapkan doa dalam rangkaian 2 dekade ulang tahun wali ben atau 20 tahunnya wali ben Dan malam hari ini saya akan bertanya kepada teman-teman satu persatu, pernahkah kalian mengucapkan aku sayang ibu atau aku sayang ayah kepada orang tua Jika lo memang pernah, kapan? Mungkin dari Aja Hopi, Aja Hopi silahkan Sedih ya denger doa tadi Sedih sekaligus bangga juga punya orang tua, wali punya orang tua yang bisa jadi contoh Karena wali pasti gak bisa sampai sekarang sampai 20 tahun Gak bisa sampai sekarang, kecuali dengan doa orang tua Doanya pasti setiap hari dilantunkan Pasti kalau ditanya kapan bilang sayang sama umi, sama ibu, sama mama Pasti setiap kita telepon, umi kabar gimana? Umi, kangen sama umi Paling gitu, tapi itu ungkapan-ungkapan Yang mewakili rasa sayang kita sama orang tua Dan memang cuma ibu, ibu kita Siapapun itu disini semua Kalau pengen bahagia dunia akhirat ya ibu dijagain Insya Allah santri-santri disini semua Pasti juga sebelum berangkat kemari pasti sudah izin sama ibunya Sudah minta doa sama ibunya, karena mereka pun yakin disini semua Tanpa doa ibu, tanpa doa bapak Gak ada bapaknya kita Kita gak ada disini kalau gak ibu yang lahirin Kalau gak ada doa dari ibu, gak bahagia dunia akhirat Itu aja Berarti terakhir mengucapkan, bukan terakhir Jadi setiap kali telepon selalu diakhiri dengan mengucapkan sayang dan kangen Sayang dan kangen Itu dari Haji Opi Kalau saya pribadi sebenarnya sosok seorang yang rada cuek Cuek dalam arti gak terlalu bisa merangkai kata sayang Bahkan terhadap istri sama Tapi ke ibu unda tercinta Setiap ketemu gak pernah lepas dari cium kening ibu unda Cium kening ibu dan minta doa restu dari ibu Karena apapun yang kita lakukan, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala Itu dilakukan untuk ibu tercinta di rumah Jadi kapan terakhir mengucapkan sayang ke ibu Mungkin minggu kemarin kali ya sebelum idulat Pas idulat hayan Iya Jadi dengan cara mencium kening itu juga sudah mewakili Mengucapkan rasa sayang terhadap ibu Benar sekali Itu kalau Haji Tomi Bukan kening aja sih, kening, pipi, pipi Oh iya, itu ungkapan rasa sayang anak terhadap ibu Cara mengungkapkannya aja sebenarnya Kalau Haji Pak Ang, silahkan Ini momen haru banget ini ya Dan Saya yakin semua anak-anak Yang orang tuanya masih ada ataupun tidak ada Pasti punya rasa sayang yang sama terhadap orang tuanya Saya pribadi Alhamdulillah Kalau ada jadwal wali kosong tiga hari Atau lebih dari itu Saya selalu menyempatkan untuk pulang ke Sukabumi Bahkan kemarin Saya sempat curiga sih sebenarnya Pas sebelum idul adha Setelah idul adha Satu hari Ibu saya whatsapp Memang mau manggung dilatan saya Ini tau-tauan dari mana nih ibu saya Ternyata ada VT-nya tadi kan Terus Ibu saya cerita ke istri saya Cerita ke istri Katanya lagi sakit Saya malamnya langsung berangkat sama istri Langsung pulang ke Sukabumi Eh pagi dia berangkat ke Sukabumi Sampai siang di Sukabumi Makan siang bareng orang tua Hanya makan siang ngobrol 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 Ternyata udah sehat beliau Alhamdulillah Saya kembali lagi ke Jakarta untuk menunaikan tugas Dan mungkin ya Kalau boleh dibilang Kayak mengucapkan Bener tadi kayak mengucapkan kata sayang Kata apa ya Kangen atau apa Mungkin ada berat untuk dikeluarkan Tapi mungkin ekspresinya dengan cara yang lain Yaitu Sesibuk apapun kita Harus menyempatkan Harus ada waktu untuk berkunjung ke orang tua Karena ya bener Sejarah wali itu Gak bakal sukses tanpa ridho orang tua Itu sih yang dirasa Luar biasa Luar biasa Ya Tanda orang tua kangen kepada anak Tidak langsung bilang kepada anaknya Tapi menyampaikan bahwa katanya sakit Padahal setelah ketemu sehat Sebenernya itu kangen Bener Cara mungkin Orang tua juga punya cara tersendiri Bener Kalau Haji Pak Ang Bilang Ajak makan bareng Itu salah satu Ungkapan perhatian sayangnya Kepada orang tua Mungkin yang terakhir dari Haji Apoi Rasa sayang kepada orang tua Diungkapkan melalui apa Kalau buat saya Ibu itu Adalah Kekuatan saya sebagai seorang laki-laki yang sebenarnya Kalaupun orang melihat Kalaupun Misal Orang melihat saya kuat Sebenarnya Saya lemah Cuma ada doa ibu yang watin saya Makanya sebagai anak laki-laki Apapun Akan saya lakukan Untuk Ibu saya Bahkan sampai Saya menggendong jenazah Ibu saya masuk ke dalam Dia melihat Masya Allah Luar biasa Luar biasa Banyak cara yang mereka ungkapkan Rasa sayang kepada orang tua Sampai mengorbankan Kaki jadi kepala Kepala menjadi kaki Jiwa raga deh Orang tua dan keluarga Dan tidak lepas Malam hari ini Kalau kita melihat video Dari orang tua masing-masing Tidak lepas Dari doa Sang istri Para personil wali Yang ada di belakang saya Mohon izin Tepuk tangan untuk para istri Dari Silahkan Keluarga besar wali Yang hari ini hadir Luar biasa Doa Istri tercinta juga Sangat Mucara Sangat deh itu deh Iya Dan malam hari ini juga Kita tidak hanya Melihat wali perform Namun ini ada penampilan Yang luar biasa Ada Vokal grup Dari Asatis Ada vokal grup Dari Santri Dan nanti Ditutup oleh Latan Sanaben Ini semua Santri Dari Pondok Pesantren Latansa Ingin tahu seperti apa Langsung saja kita panggilkan Vokal grup Dari Asatis Pondok Pesantren Latansa Pondok Pesantren Pondok Pesantren Pondok Pesantren Pondok Pesantren Pondok Pesantren Pondok Pesantren Pondok Pesantren